Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tun, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi punya peran untuk menjaga dan juga merawat demokrasi. Bagaimana memaksimalkan peran strategis partai politik ini, Tun? Demokrasi bukanlah satu cara pentaberan yang mudah. Dia banyak liku-liku dan bergantung kepada semua penduduk negara. Pendapat penduduk tidak selalunya sama. Mereka mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Tugas seorang pemimpin ialah untuk menyedut pemikiran rakyat dan berusaha untuk mencapai matlamat yang didami oleh pihak rakyat. Dan itu yang sepatutnya berlaku. Ya. Soal dikali ku ini, salah satu ancaman demokrasi adalah adanya polarisasi di masyarakat yang disebabkan oleh politik identitas. Kalau bahasa Melayunya adalah politik perkawuman. Nah, bagaimana cara menghadapi ancaman ini, Tun? Ya, di Malaysia kita ada politik perkawuman karena rakyat kita terbagi kepada tiga kaum. Dan pendapat mereka ialah mereka perlu mendapat perhatian daripada pemimpin yang terdiri daripada kaumnya. Kalau kita letak satu calon kandidat untuk bertanding dalam, di kawasan kaum yang berlainan, mereka tidak akan beri sokongan ini. Sebab itu, kalau parti politik ingin mendapat kejayaan, dia mesti ambil kira perasaan, pemikiran, tendensi kaum yang berada. Jadi, kalau kita terdiri daripada orang Melayu, kita kena utamakan kehendak orang-orang Melayu, orang Cina kepada orang Cina. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu utamakan kepentingan nasional. Ya, soal kepentingan nasional ini. Bagaimana menjaga ini, Tun? Ya, ada perkara-perkara yang kita lakukan untuk kaum. Tetapi tak semuanya untuk kaum. Kita harus ingat ada kaum lain dan ada negara. Jadi, kita perlu memberi pertimbangan kepada semua kaum dan juga negara. Kalau negara maju, semua kaum akan maju. Tetapi kalau dalam pemilihan, dalam pemilu bawahnya, kita perlu ambil kira perasaan kaum. Kalau mereka tidak peduli tentang kaum, kita juga tidak perlu ambil berat berkenaan dengan kaum. Tapi sehingga sekarang ini, di Malaysia, memang masing-masing kaum ingin mendapat sokongan daripada kaumnya. Diwakili oleh kaumnya. Malaysia pernah menghadapi ancaman polarisasi pada tahun 2018 yang lalu. Belajar dari Malaysia, apa pelajaran yang bisa dipetik akibat polarisasi yang terjadi di masyarakat? Pada tahun 2018. Ya. 2018, keadaan di Malaysia amat teruk sekali kerana kita dapati Perdana Menteri pada ketika itu tidak lurus melakukan perkara-perkara yang merugikan negara. Bahkan terlibat dengan jenayah. Jadi semua pihak tanpa mengambil kira kaum nak supaya kerajaan ditukar ataupun sekurang-kurangnya Perdana Menteri ditukar. Sebab itu semua kaum berganding bau dan mereka berusaha untuk menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh orang ini dan kerana penyatuan itu memberi kekuatan kepada parti lawan maka kita dapat berjaya menjatuhkan kerajaan pimpinan seorang yang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana seharusnya peran partai politik untuk menghentikan polarisasi yang terjadi di masyarakat atau politik perkauman tadi? Ya, masa akan datang bila kita tidak lagi perlu tumpu kepada kaum. Tetapi waktu ini di Malaysia lain daripada negara-negara berbilang kaum yang lain. Di Malaysia kita benar masing-masing kaum meneruskan cara mereka, bahasa mereka, budaya mereka, sekolah mereka. Jadi ini memisahkan kaum-kaum orang Cina dengan dengan sekolah Cina, bahasa Cina, budaya Cina, orang Melayu. Jadi kita tak boleh dapat satu common stand yang akan memberi identiti kita ialah kita Malaysian bukan daripada kaum itu ataupun kaum ini. Itu belum sampai kepada tahap itu. bila sudah sampai kita boleh ketepikan soal kaum. Baik. Apa lagi yang dilakukan Indonesia dan juga Malaysia untuk memperkat atau memperkuat lagi hubungan persahabatan Indonesia dan juga Malaysia? Saran Anda, Tun? ialah dahulu Pak Hartu adalah pemimpin yang tertua mewakili negara yang terbesar dalam kumpulan ASEAN. Jadi kita harap juga bahawa kita dapat wujud seorang pemimpin yang 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 tua yang lebih lama dan yang tahu selok-belok perundingan antara kumpulan ASEAN. Namun demikian kita harus ingat bahawa ASEAN adalah satu organisme regional grouping yang berjaya. Sudah ramai regional grouping yang melibatkan South Asia Caribbean semuanya sudah sudah hilang. Tetapi ASEAN masih masih bergerak masih aktif. Baik. Tun, dua tahun lagi Indonesia akan menggelar Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024. Apa pesan Anda, Tun? Agar Pesta Demokrasi ini proses politik ini bisa semakin memperkuat demokrasi di Indonesia? Ya, saya harap stabiliti Indonesia ini dapat dikekalkan walaupun Indonesia mengadakan pemilihan. Kerap kali apabila kita lihat negara-negara yang ingin laksanakan demokrasi, mereka tidak senang apabila mereka gagal ataupun kalah. Tak nak terima keputusan pemiliu. Bila kita tak terima, bila kita naik dan menang, maka pihak lain juga tidak akan terima kita. Jadi, sepatutnya kita ada pemiliu yang kita hormati, kita buat secara yang bersih dan apa juga keputusan yang tercapai, kita terima. Kalau kalah, kita tunggu sehingga pemiliu lagi satu. Tapi, janganlah bila kalah, berusaha untuk menjatuhkan kerajaan. Tun, Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan, punya kesamaan, yakni kaya keberagaman. Bagaimana keberagaman ini bisa semakin diteguhkan untuk menjadi semakin kuat bagi Indonesia dan juga Malaysia? Ya, Indonesia dengan Malaysia sebenarnya terdiri daripada satu etnik grup, satu kaum. Tetapi, kita dijajah oleh pihak yang lain. Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia dijajah oleh British. Jadi, cara-cara kita memikir, cara-cara kita menggunakan organisasi berlainan antara kita. Maka, dipersetujui bahawa yang dijajah oleh Belanda akan jadi Indonesia. Yang dijajah oleh British akan jadi Malaysia. Kalau tidak disebabkan penjajahan yang berlainan, Indonesia dan Malaysia adalah satu bangsa. Tetapi, ada keberagaman dan beberapa pihak menilai perbedaan itu sebagai ancaman. Tetapi, harusnya keberagaman ini menjadi kekuatan. Bagaimana menjadikan semuanya punya kesadaran yang sama bahwa keberagaman adalah kekuatan bagi Indonesia dan juga Malaysia? berkenaan dengan agama. Kebanyakan daripada penduduk Indonesia dan Malaysia terdiri daripada orang yang beragama Islam. Agama Islam telah menentukan melalui dalam Quran bahawa Tuhan menjadikan kita berbagai kaum supaya kita berkenal-kenalan bukan bermusuh-musuhan. Dan kita dilarang bermusuh kerana semua orang Islam sepatutnya menjadi brothers, brethren. Dan kita dilarang mengganas dan membunuh. Itu dilarang oleh agama Islam. Kalau kita ikut ajaran Islam tak ada masalah antara kita. Kalau ada konflik antara Malaysia dan Indonesia kita duduk di sekeliling meja dan kita settlekan. Kita putuskan yang terbaik. Kalau kita berperang berperang kalau kita menang pun rosak kalau kita kalah pun rosak. Tapi kita tak tentu boleh menang. Sama juga dengan runingan. Runingan pun tak semestinya keputusan itu memihak kepada kita. Baik. Tun, terakhir apa pesan Tun kepada generasi penerus seperti yang Tun sempat sampaikan juga di buku yang Tun tulis di Landa. Gulungan muda yang akan mewarisi negara-negara ini perlu tahu sejarahnya bagaimana mencapai kemerdekaan korban yang dilakukan oleh pengasas-pengasas dan juga satu daripada pilihan kita ialah kita pilih cara demokrasi. Cara demokrasi bermakna kita perlu lurus dan tidak terlibat dengan rasuah dan kita adakan pemilu dengan baik dan kita terima keputusan yang dibuat oleh pemilu. Yang diutamakan ialah stabiliti. keadaan tenang tak ada rusuhan tak ada perperangan dengan adanya stabiliti maka negara-negara dapat dibangunkan dengan lebih pesat dan menguntungkan rakyat. Baik. Terima kasih mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad Tun M sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk waktunya di wawancara hari ini. Sama-sama. Sehat selalu Tun M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.